Reaksi Gai Syarif waktu si Mas Wafi Gus Wafi bilang Gus Abbas nggak bisa baca kitab itu reaksinya gimana Gai Syarif? Ya ketika ada orang yang menarasikan itu berarti dia yang tak bisa baca kitab Gus Gimana Gai Syarif? Bila ya Gus Abbas nggak bisa baca kitab karena kata Gus Abbas itu gimana? Kan saya bilang syarat menjadi mukibin itu wajib tolol, wajib goblok Jadi nggak usah didengerin omongan orang tolol, orang goblok Jangan kan sekelas wafi mesek saya sampai dengan hari ini masih menantang ketum PBNU Saya tantang debat nasab Karena menurut pemahaman dan keyakinan saya ketum NU itu tolol, goblok Nggak tahu ilmu nasab, tapi goblok-goblokin orang lain Saya tantang, saya tantang, one by one Apple to Apple Saya nggak mau urusan sama ketua ranting Ketua cabang, ketua, aku langsung nantangnya ketum PBNU Ketemu, satu lawan satu Assalamualaikum guys Ijin speak up sebentar Thank you Oke Syarif Selamat malam Siap Sudah Siap Paling baca Ijin speak up sebentar Pertama, saya luar biasa seorang Adilnya Ijin speak up Ijin speak up Ijin speak up Ijin speak up Ijin kemarin sempat Ijin speak up Ini yang saya maksudkan Sebetulnya Saya sebagai Oke hari ini saya Menjabat sebentar Petua laskar sabi lillah Perjuangan wali songa Indonesia Tapi yang senantiasa saya sampaikan di room Dari kemarin saya memang pinta naik Sebetulnya di roomnya Ijin speak up Tapi baru hari ini kesempatan Saya ingin menyampaikan bahwa Hari ini alhamdulillah Para muhibin sudah banyak yang tersadar Atas perjuangan kita Alhamdulillah Sampai hari ini Maka saya sering katakan Perjuangan kita ini memang baru dimulai Perjuangan untuk ikut menjadi Salah satu elemen penting Dalam membebaskan umat Muslim di Indonesia Dari Perjajahan spiritual kaum Ba'lawi Nah kenanya sangat penting Di hadapan 180-an Memandang di roomnya Bus Muhammad ini Saya ingin sampaikan Momen kemarin 411 itu Yang diimu Itu kawan Ba'lawi Kerjanya apa? Mak-kaki Maki Fitnah Sebagai Maka ini momen Kita jadikan sebagai Momen kebangkitan Putra Putri Pribu Minusantara Untuk hayo Kita dapatkan barisan Dari pemalsuan sejarah Dari pemalsuan makam Dari pemalsuan nasab Yang sudah dilakukan oleh Bani Ba'lawi Saya pengen katakan Itu secara tegas Kenapa saya on camp Seperti ini? Karena memang hari ini Hampir Kalau saya bilang Semua belum ya Tapi hampir Mayoritas muhibin hari ini Sudah mulai tersadar Bus Muhammad Sudah hampir tersadar Kenapa? Karena adanya Panglima Cengho Karena adanya Kaisarif Adanya Skemazen Adanya Sayyid Kori Yang memberikan pencerahan Kepada umat Islam Khususnya Umat Nahdatul Ulama Yang ada di Indonesia Bahwa sebetulnya Nasab Bani Ba'lawi Itu tidak terputus Kenapa tidak terputus? Karena memang Dari awal pun Ini pernah tersambung Loh bener Bus Yang namanya Terputus itu Kalau pernah terkambung Loh ini tersambung Terputus Nah ini yang kita faham Bahwa tidak ada Satu nakobah Internasional pun Yang mengisbat Nasab Bani Ba'lawi Bahwa nasabnya Tersambung kepada Rasulillah Muhammad S.A.W Nah ini yang ingin Saya sampaikan Di sebuah komal Sebetulnya Kemarin Saya sudah sampaikan Juga di komal Di daerah Kalimantan Ada komal Teman-teman kita Di Kalimantan Dalam berbagai Keyakinan Baik itu Nasrani Hindu Buda Di dalam komal itu Hampir 200an juga Saya sampaikan Tugas menjaga NKSI Ini adalah tugas Kita semua Bukan cuma tugas Nah dingin Bukan cuma tugas Komal Islam Tapi juga menjadi Tugas Semua agama Semua suku Dan semua bangsa Saya ingat Bahwa Bersatunya Indonesia Selain dipromotori Oleh Gajah Mada Adalah Datangnya Bung Tomo Dengan Sumpah Pemuda Tapi perlu diingat Bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu Adanya adalah Yong Java Yong Banten Yong Islami Yong Selebes Yong Sumatra Dan tidak ada Yong Ba'lawi Itu yang perlu Saya sampaikan Tidak ada Yong Ba'lawi Maka hari ini Indonesia Diklaim Bahwa Bani Ba'lawi itu Sebagai pejuang Ini yang bikin Hari ini Sejarah Sudah dipalsukan Sejarah berdirinya Nadatul Ulama Sudah dipalsukan Dari mana Datanya Habib Husman bin Yahya Sebaik sendiri Nadatul Ulama Makam sudah dipalsukan Dengan alasan apa lagi Kita untuk tidak bangkit Untuk bersatu Peribumi Nusantara ini Apa mau Indonesia Nanti menjadi Palestina kedua Ingat Indonesia hari ini Adalah Palestina 45 tahun yang lalu Dimulai dari Pemalsuan secara Dimulai dengan Pemalsuan makam Bahkan hari ini Informasi yang valid Palestina itu Sudah terdeteksi Lebih dari 5 ribu Makam Yang dipalsukan Apa kita Putra Putri Peribumi ini Mau Indonesia Jadi percina kedua Dan itu Kerjaan siapa Saya ngapak apa Gus Malam ini silahkan Direkam Siapapun Jika ada Muhibin yang merekam Saya berani Pertanggung jawabkan Bahkan tadi malam Saya sudah diancam Didatangi sama Gerombolan Organisasi yang sudah Dilarang di Indonesia Wallahi Saya katakan Saya tidak takut Datang ke Menteri saya Kenapa saya berani Karena kita Menjaga Nasab Mulia Kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari rongkongan Kaum Ba'lawi Yang selama ini Ngaku-ngaku Sebagai cucu Nabi Tapi tidak pernah Bisa memberikan bukti Dan tidak pernah Terbukti Inilah Gus Makap Saya cuma titip Pesan dengan Gus Muhammad Sebagai Generasi muda Tolong Sampaikan pesan ini Kepada Tera Putri Pribungi Nusantara Saya yakin Mungkin Itu kena Insya Allah Nanti akan sadar Selagi kita Mau berjuang Untuk menyadarkan Kita masih punya Kiai-kai Yang dengan bahasa Yang santun Bahasa yang lembut Jangan kita ikut Cacimak Kaum Ba'ala Saya ini Paling sering Bicacimaki Kaum Ba'ala Begitu masuk ke Komal-komal mereka Dibilang Wahabi Dibilang PPKI Dibilang Mokimah Segala macam Terus terang Tapi kita Jangan ikuti itu Kita bisa Menyampai Keputusan Kepada generasi muda kita Dengan cara Yang Saya yakin Bisa Nanti ikut berjuang Di dalam badan kita ini Dan memberikan Motivasi Kepada generasi muda Saya yakin Mubibin akan Tersadar Dengan cara Cara kita yang elegan Dan cara kita yang bijak Saya yakin Doa Doa Wali Wali Yang ada di Nusantara ini Doa 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 Kami Terima Ditanya Doa 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 binatang dan banyak sekali rangkaian-rangkaian itu sampai keluarlah tesis dari keimat begitu keluar tesis dibilang kliping dibilang apa itu ngajinya di kandang kebo dibilang nggak usah direspon itu hanya coro-coro curut-curut bahkan si Pak Roki mengatakan itu bukan tesis itu bukan orang karya ilmiah tapi suara tentut lu tahu suara tentut kok dia diundang gimana parokim parokim dasar wali pentagon ya Allah saya tak solawatan dulu bentar ya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah 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 nasi goreng bumbu netrasi ojo lali ayo mombe kopi lanang wadon ngajineng pak kiai supoyo lali dokterin baklawi supoyo lali dokterin baklawi malikus saleh raja pasai ainul yakin ganjeng sunan kiri para kabib ngaku cucu nabi hasil DNA turunan yahudi hasil DNA turunan yahudi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah melihat berita baca koran esik medsosan juga diketokan tampang impor apake sorban sukadawir apem juga doyan sukadawir apem juga doyan ikut maulidan dapat berkat isinya lengkap ikan abo akting keramat bawa tongkat namun ternyata oh wali pentagon ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ayo subscribe like tap layar sawer paus singa 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 terima kasih eh ya mohon maaf izin bertanya apa namanya eh salawat bani hasim itu diulang pertanyaannya nggak terdengar tadi terceda iya kenapa jarang sekali terdengar salawat bani hasim biayai salat bani hasim yang gimana itu salawat penjawa tuh dayanya salawat bani hasim yang gimana orang-orang jawa itu pokoknya salawatnya kepengennya pendek-pendek langsung kontan kes cair Allahumma sali ala nabi haimin muhammadi wa ala alihi wa salim taslimah iya isu itu itu kurang-kurang begitu viral di kalangat orang awam yang paling viral itu kan salawat badar tapi oleh para kabib-kabib itu difatwakan nggak boleh kan lucu gitu yang viral itu dikukai sari yang salawat shalatullah ala tuhal yamani yang viral itu salatullah ala tuhal yamani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang viral itu salatullah salamullahi wabarakatuh yang santi-santi nusantara banyak yang pakai salawat itu yaitu orang-orang tolal yang masih mau terdoktrin mereka tolal pokoknya biyaman suaranya nggak kedengeran nih PWI suaranya kedengeran mohon maaf ini ada saya mazen ya saya kalau ada di atas tolong turunkan saya Oh jangan-jangan mohon jangan nggak nggak saya ampun saya mohon jangan mohon jangan begini Gus Muhammad Gus Muhammad itu